Usia kehamilan Syahrini diprediksi jalan 7 bulan usai rajin pamer baby bump. Terima kasih telah menonton! Bersamaan dengan itu muncul prediksi kalau istri Reino Barak tersebut sedang hamil calon anak pertama dengan usia kandungan 7 bulan. Syahrini belakangan intens pamer bentuk tubuh berisi dan perut yang buncit layaknya baby bump. Hal ini kian menguatkan dugaan kalau Syahrini memang sudah hamil calon anak pertamanya dan Reino Barak. Di tengah kabar bahagia itu Netter tak urung penasaran dengan usia kehamilan Syahrini. Muncul perkiraan kalau pelantun sesuatu itu sudah hamil 7 bulan. Usia kehamilan Syahrini diprediksi jalan 7 bulan? Jalan 7 bulan kata Netter? Serius info dari mana? Tanya Netter lainnya. Dari close friend-nya kata yang lainnya. Wah ikut seneng dengernya kata Netter. Lihat deh kakinya bengkak hamil besar ini kata yang lainnya. Masya Allah seneng banget dengernya tutur Netter. Sejauh ini Syahrini masih belum buka suara terkait kabar kehamilannya itu. Meski begitu kenalan Syahrini yang juga MUE kondang Benny Serumba. Sempat mengisyarkan jika kabar kehamilan itu memang benar adanya. Sehat-sehat bumil kesayangan ujar Benny. Sebelumnya Syahrini dan Reino Barak sempat menunda punya momongan di awal pernikahan. Ini karena Syahrini dan Reino sepakat untuk saling mengenal diri masing-masing. Mengingat keduanya tak berpacaran sebelum menikah. Ya masih butuh masa pacaran. So I mean we talk about it. Let's enjoy first and then let's have a deep commitment. Jadi aku ingin menikmati masa pacaran dulu dan baru berkomitmen lebih dalam kata Reino. Karena sering denger kalau udah punya anak pasti udah beda makanya mau nikmati momen dulu. Syahrini pun sepakat dengan keinginan Reino satu tahun nikmatin dulu kayak pacaran baru punya anak seru Syahrini. Sementara itu mendiang peramal Mbak Yu juga sempat menerawang soal kemungkinan Syahrini akan punya anak. Menurut Mbak Yu akan butuh waktu lama buat Syahrini untuk punya momongan. Mbak Yu juga memperingatkan adanya masalah dalam pernikahan Syahrini dan eks pacar Luna Maya itu. Masih lama? Jelas Mbak Yu. Tapi akan dikasih dengan Syahrini memang akan ada masalah dengan keluarga besarnya. Tapi kan saat ini terkesan masih baik-baik saja. Tiga sampai empat tahun lagi akan ada pisah ranjang dan keributan itu akan menimbulkan gosip-gosip. Akan ditumpahkan semua keributan menyangkut keluarga besar agak runyam di situ. Tiga tahun juga mulai runyam sekarang kan kelihatannya manis-manis. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!